Oke, selamat datang kembali di channel Ibo Gindret Sejak hari ini saya akan coba membaca data MOSFET Gimana benar-benar menari kita Itu menggunakan MOSFET Hanya ikut-ikutan saja Jadi mana yang dipakai Ya itu Itu yang kita pakai Tidak salah sih Sebenarnya kan jadinya kita jarang melihat data sheet Nah, karena itu Saya akan coba bagi pengetahuan saya Tentang Cara membaca data sheet Nah, disini saya coba Menggunakan MOSFET tipe IRF-IRL 54k Nah, kalian bisa download Data sheet-nya Di deskripsi Ada atau cari di Google juga bisa Nah, hal pertama Yang kita lihat dari MOSFET Tentunya adalah simbolnya Nah, ini MOSFET apa Disini terlihat Adalah M-channel MOSFET Setelah kita melihat simbolnya Kita melihat juga bentuknya Disini terlihat bentuknya Tentu 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 Jadi ada sistemnya Nah, disini juga terlihat MOSFET yang tersedia Seperti misalnya Lihat PP3 Atau MOSFET yang bahannya Tanpa timbal Ada dua lalu SNPB atau mosfet tangan timbal juga ada dua setelah melihat parameter tadi kemudian kita akan melihat produk samarinya disini yang kita lihat adalah VDS ini 100V atau maksimumnya itu maksimum dari tegangan, drain, gasos itu maksimumnya kalau dikurir pakai ampermeter itu adalah 100V jadi kalau lebih rusak kalau ada RDS, RDS ini itu hambatan yang diubah menjadi panas, jadi ketika VGS nya VGS 5V, hambatan nya adalah 0,077 Ohm lalu ada QG, QG ini muatan yang diserap oleh mosfet ketika mosfet itu switching dari off ke on muatannya dimana, muatan di playing dan juga source, jadi dia menyerap sebesar 64 nanokolom lalu ada juga QGS, ini juga sama muatan yang diserap ketika mosfet beralih mode dari off ke on atau sebaliknya ada pin gate dan juga source nya, makanya tulis QGS Lalu ada configuration, konfiguration ini, itu pemakaian mosfet di langkah yang sebenarnya, biasanya dia dipakai sendiri atau single selain single ada juga Escape kalau Rescate dia pakainya dua buah MOSFET yang disusun secara seri jadi ada tambahan MOSFET lagi disini disusun baru dia bisa dipakai itu kita melihat dari absolute maximum ratingnya kita coba disini dulu nah yang pertama adalah Dain source voltage seperti yang dilihat ini disimulkan VDS yang makinnya adalah 100V jadi kalau misalnya lebih dari ini ya rusak lalu ada VGS atau tegangan gate dan juga source itu makinnya 10V jadi kalau lebih juga rusak oh ya ini diukur pada suhu 20 meternya dan juga ada catatan disini harus dibaca juga sepertinya kalau misal beda dari suhu dan versenya ya beda lagi nilainya tapi ada continuous drain current atau disimulkan ID kontinus drain current ini adalah harus yang secara terus menerus dipakai jika penggunaan harus saat dihubungan ke beban vaksinnya adalah 28 Ampere saat suhunya 25 dergat dan 20 Ampere saat suhunya berhasil decet suhu lingkungan atau suhu masyarakatnya kemudian lagi IDN atau pulse drain current ini biasanya menggambarkan lonjakan arus maksimal artinya arus singkat yang ngampu ditangani dimoset yakni 110 Ampere ada juga linearing berani linear drafting factor ini menggambarkan ID dan juga VGS ada grafik di bawah grafik ini nah grafik ini jadi akan ada IDNya sama VGS itu misal VD-nya naik otomatis VDS-nya juga naik lanjut lagi adalah ini adalah Pulse Appalance Energy disinggulkan EAS ini adalah 440 milijonil maksudnya apa maksudnya adalah harus yang maksimal di tangan ketika ada IDS yang lebih dari 100V atau ID yang lebih dari 28A atau bisa disebut juga ketika MOSFET berada melebihi bid-down konteksnya atau berada melebihi keadaan bid-downnya itu maksudnya adalah 440 milijonil itu tadi bukan ampere tapi milijon jol itu energi setelah ada alkaline sekarang sama juga harus yang lebih di tangan ketika ada di atas keadaan bid-down bid-down bid-downnya jadi bid-down bisa harus sudah voltage berada di atas Repetitive Avalance Energy atau disebut EAS itu murid juga dengan Avalance dengan Pulse Avalance Energy atau EAS Pulse tapi kalau EAS hanya sekali doang nah kalau si Repetitive ini itu tersineres misal glumas ini tersineres glumas ini yang dekat di tangannya itu adalah 15 12 lanjut lagi masing-masing perjudication atau daya maksimum yang diubah ke panas itu masing-masing 150 Watt ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu ada juga Operating Junction ini suhu operasinya maksimalnya 175 dan minumnya 55 derajat suhu lingkungannya pada sumbering adalah condition ini suhu ketika disaudit selama 10 detik itu maksimalnya 300 derajat ini ada mounting terkwe atau torsi skrup ini kan ada sesuatu maksimal torsinya sekitar 31 nanometer dan ini ukurannya M3 M3 atau 6 32 oke lanjut lagi ke bawah oke lanjut lagi ke bawah ada spesifikation kita akan coba jelasin yang 100 10 10 big down context atau VDS yang sudah dijelaskan tadi tegangan dari 10 ressource maksimumnya 100 terus ada VDS temperatur coefficient ini menggambarkan perubahan temperatur terhadap perubahan tegangan VDS jadi ketika temperaturnya naik otomatis VDS nya juga naik 0,12 volt per derajat celcius kita temperaturnya naik 1 derajat itu tegangannya naik 0,12 volt jadi juga 2 derajat dia naik menjadi 0,24 sudah 3 ya naik juga tambah lagi 0,12 dia break ke disini serta jika dites rs rs atau VDS ada minumnya satu maksimumnya dua jadi ketika getnya disuplai itu minumun supaya dalam mode Hai adalah dibawah satu tapi ketika dalam mode on itu harus diatas 2 volt si Hai sisanya si vgs-nya Hai harus diatas kira-kira hai hai